Anda misalkan news update pukul 19 waktu Indonesia Barat, saya Ahmad Mironi. Sebanyak 58 tenaga medis puskesmas Tarusan, Kebupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat menjalani karantina setelah diantara mereka kontak dengan pasien positif corona. Akibatnya pelayanan puskesmas ditutup sementara. Hal ini dilakukan sebagai upaya antisipasi meluasnya penyebaran virus corona lantaran sejumlah tenaga medis itu terindikasi kontak langsung dengan salah satu pasien yang terkonfirmasi positif corona. Saat ini puskesmas Tarusan ditutup sementara dan layanan bagi warga dialihkan ke puskesmas Barung Balantai dan puskesmas Pasabaru. Ada 58 orang tenaga medis dan para medis yang bertugas di puskesmas Tarusan. Mulai kemarin kita masukkan ke dalam ruang karantina yang ada di Usunawa, Painan Selatan. Kenapa kita lakukan karantina? Karena kita menduga sudah terjadi transmisi lokal virus corona di puskesmas Tarusan dari penulai infeksi COVID-19.